Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Tak boleh paksa orang suka suara sayang, itu kata penyanyi Siti Nurdiana yang tidak pernah memaksa mana-mana pihak untuk menyukai cara nyanyiannya sehingga hari ini masih menerima kritikan ramai. Kata pemilik nama konu Siti Nurdiana Elias, dia akan tetap menjadi diri sendiri dan kelembutan dalam nyanyian adalah identiti sejak dahulu lagi. Betul memang ada sahaja yang mempertikaikan cara nyanyian saya. Hakikatnya, tidak boleh nak paksa orang ramai menyukai suara saya sebab suara itu adalah subjektif. Ada yang suka suara saya dan terdapat juga gemar dengan suara peserta lain. Saya hanya jadi diri sendiri sahaja, katanya kepada Hitland selepas konsert Minggu ke-10, Osta Gegar Pagansa semelam. Mengakui terkejut apabila namanya Antara Diramal bakal melangkah ke konsert Final GV-10, dia bagaimanapun tetap berharap semangat yang diberikan para peminat akan membantunya untuk terus bekerja keras dalam memberikan persembahan terbaik Minggu hadapan. Kekuatan saya ketika ini adalah sokongan peminat yang tidak pernah putus sejak Minggu pertama GV-10. Minggu lalu, ibarat pemberi semangat untuk berusaha pelat sekiranya ada rezeki ke Final. Bertanding dengan juara-juara lain bukan perkara mudah. Mereka semua hebat, saya serahkannya semuanya kepada rezeki, kata juara Gegar Pagansa musim kedua itu. Berkongsi mengenai keadaan sumasa peti suara yang sebelum ini terjejas akibat jangkitan COVID-19, Ibu kepada seorang cahaya mata ini masih menjalani rawatan Voice Clear di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketika ini, saya tidak banyak bercakap demi menjaga kesehatan peti suara ditambah pula dengan batuk. Rawatan tersebut masih berjalan dalam tempoh 6 bulan dan mengambil ubat untuk beri kelegaan pada bahagian tekak. Jelasnya lagi, terdahulu Nana turut menyahut cabaran peserta GV10, walaupun peti suaranya mengalami masalah selepas dijangkiti COVID-19 sebanyak 5 kali. Katanya, COVID-19 bagi kesan kepada saluran pernafasan kerana menjadi sempit, penat nak menyanyi sehingga rasa tekak ketika melontarkan suara. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.